Saya hadir di sini, ingin mengaturkan selamat ulang tahun kepada Ibu Silviana Murni, tokoh Jakarta, tokoh Betawi yang luar biasa. Dari pengalamannya, ilmunya, kapasitasnya sudah sangat mumpuni. Saya doakan beliau sehat, tadi saya kasih pantun ya, dan saya kasih doa juga, dan mudahan selalu diberi keberkahan dalam usianya yang tentu hidupnya tadi, prinsipnya adalah hoirunas anfaumlinas. Yang kedua, beliau hari ini dikelilingi orang-orang yang mencintai beliau, mayoritas juga adalah relawan-relawan yang ternyata alhamdulillah hampir semuanya mendukung pasangan Rido ya. Saya lihat ada sepanuk besar di dalam, beliau berpengalaman di DPD, tentu jaringannya di Jakarta sangat-sangat luar biasa. Ini menyemangati saya dari hati yang terdalam, mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan dukungan, jaringan, dan komunitas dari Ibu Silviana Murni, pasangan Rido bisa menangnya satu putaran. Saya kira itu saja. Selamat ulang tahun. Banyak ya, jadi harus lebih humble, harus jadi pemimpin gitu kan, harus lebih ngemong, harus lebih mendengar, harus sabar, kan suka banyak berita bohong ya, hoak-hoak di jelang pemilu. Itu persis nasihat kayak ibu saya juga, jadi beliau kurang lebih seperti menasihati dari ibu saya. Bu Siti gimana menerima bang Emil di rumah nih? Alhamdulillah surprise buat saya di ulang tahun saya yang saya kira, saya nggak nyangka kalau. Oh, kelima-lima. Ternyata beliau datang dan saya bangga sekali, karena bagaimanapun Bang Emil ini bukan sesuatu yang baru. Beliau ini pernah menjadi staff ahlinya eksekutor kita di DKI, yaitu Bang Yos, juga pernah menjadi staff ahlinya trainer kita, yang membuat master plan DKI, Bang Fawijibowo, gubernur kita, Bang Fawke, ini luar biasa. Jadi beliau bukan siapa-siapa, kalau datang ke Jakarta sudah tahu semuanya. Karena itu wajar kalau jajaran kami, para relawannya juga mendukung dengan sangat bulat, bahwa Bang Emil harus jadi di Jakarta, karena ketulusannya, keikhlasannya, sudah kita beritakan legisinya di wali kota Bandung maupun di Jawa Barat, sudah kelihatan legisinya. Saya tadi pesan-pesan ya sebagai kakak lah gitu ya, saya mengerja betul soal Jakarta, jadi ya harus sambil. Dan ternyata satu hal, beliau akan mengutamakan bagaimana harus peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Jadi itu yang menurut saya sangat pas. Itu saja. Kita doakan, semua jalan yang ditemukan oleh beliau diri oleh Allah SWT. Soal ini kan kemarin, soal yang ketidakadilan yang pas disinggung oleh Ibu Sofi, kemarin kan kakak Ima sempat bilang soal akan membuat tim detektif untuk mencari anak-anak yang tidak putus sekolah. Itu mungkin boleh dijelaskan teknisnya seperti apa sih? Intinya di Jakarta tidak boleh ada anak putus sekolah. Kadang-kadang anak putus sekolah itu ketahuan rumahnya di mana, kadang-kadang tidak ketahuan. Kadang-kadang jadi anak jalanan, menggelandang di mana-mana saya nggak mau. Pokoknya tugas sekolah, tugas anak itu sekolah, tugas orang tua kerja. Nah kalau anak sekolah itu leleran tidak di rumahnya, nanti akan dibikin tim pencari anak-anak putus sekolah. Supaya di zaman kami betul-betul 100 persen anak mendapatkan hak sekolah. Terima kasih. Saya hadir di sini ingin mengaturkan selamat ulang tahun kepada Ibu Silviana Murni, tokoh Jakarta, tokoh Betawi yang luar biasa. Dari pengalamannya, ilmunya, kapasitasnya sudah sangat mumpuni. Saya doakan beliau sehat. Tadi saya kasih pantun ya, dan saya kasih doa juga. Dan mudahan selalu diberi keberkahan dalam usianya yang tentu hidupnya tadi. Prinsipnya adalah hoirunas anfa omlinas. Yang kedua, beliau hari ini dikelilingi orang-orang yang mencintai beliau. Mayoritas juga adalah relawan-relawan. Yang ternyata alhamdulillah hampir semuanya mendukung pasangan Rido ya. Saya lihat ada sepanuk besar di dalam. Beliau berpengalaman di DPD, tentu jaringannya di Jakarta sangat-sangat luar biasa. Ini menyemang hati saya dari hati yang terdalam mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan dukungan, jaringan, dan komunitas dari Ibu Silviana Murni, pasangan Rido bisa menangnya satu putaran. Saya kira itu saja. Selamat ulang tahun. Banyak, ya. Jadi harus lebih humble, jadi pemimpin gitu kan. Harus lebih ngemong, harus lebih mendengar, harus sabar. Kan suka banyak berita bohong ya, hoak-hoak di jelang pemilu. Itu persis nasihat kayak Ibu saya juga. Jadi beliau kurang lebih seperti menasihati dari Ibu saya. Bu Siti gimana menerima Bang Emil di rumah nih? Alhamdulillah surprise buat saya di ulang tahun saya yang saya kira, saya nggak nyangka kalau. 55. Ternyata beliau datang dan saya bangga sekali. Karena bagaimanapun Bang Emil ini bukan sesuatu yang baru ya. Beliau ini pernah menjadi staff ahlinya eksekutor kita di DKI, yaitu Bang Yos. Juga pernah menjadi staff ahlinya, planner kita yang membuat master plan DKI, Bang Fawijibowo, gubernur kita, Bang Fawke, ini luar biasa. Jadi beliau bukan siapa-siapa. Kalau datang ke Jakarta, sudah tahu semuanya. Karena itu wajar kalau jajaran kami, para relawannya juga mendukung dengan sangat bulat bahwa Bang Emil ini harus jadi di Jakarta. Karena ketulusannya, keikhlasannya, sudah kita buktikan legasi-legasinya di wali kota Bandung maupun di Jawa Barat. Sudah kelihatan legasinya. Saya tadi pesan-pesan ya sebagai kakak lah gitu ya. Saya mengerjai betul soal Jakarta jadi ya harus hamba. Dan ternyata satu hal, beliau akan mengutamakan bagaimana harus peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Jadi itu yang menurut saya sangat pas. Itu saja. Kita doakan semua jalan yang ditemukan oleh beliau diri oleh Allah SWT. Soal ini kan kemarin soal yang ketidakadilan yang pas disinggung oleh Bu Sufi, kemarin kan kakak Ima sempat bilang soal akan membuat tim detektif untuk mencari anak-anak yang tidak putus sekolah. Itu mungkin boleh dijelaskan teknisnya seperti apa sih? Kan itu kan kalau tidak salah. Intinya di Jakarta tidak boleh ada anak putus sekolah. Kadang-kadang anak putus sekolah itu ketahuan rumahnya di mana, kadang-kadang tidak ketahuan. Kadang-kadang jadi anak jalanan, menggelandang di mana-mana saya nggak mau. Pokoknya tugas sekolah, tugas anak itu sekolah, tugas orang tua kerja. Nah kalau anak sekolah itu leleran tidak di rumahnya, nanti akan dibikin tim pencari anak-anak putus sekolah. Supaya di jaman kami betul-betul 100% anak mendapatkan hak sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.